ya kalau di out mode kemudian pilih di song 1 ini kita ganti dengan misalkan menggunakan mark atau sn ya kalau gak salah yang bisa ini cuma 2 teman-teman ya kalau yang ctc mark ini gak bisa ya kita coba dulu yang pake mark ya yang pake mark kita config ya pilih config nah halo apa kabar berjumpa lagi dengan saya paiko kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara menambahkan ONU ya atau ONT di OLT terutama disini saya menggunakan OLT Hyoso yang 2 pon ya cara menambahkan ONU atau ONT di OLT Hyoso ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman ada 2 cara ya sebenarnya yang menggunakan no authentication artinya teman-teman tinggal memasukkan saja ONU itu akan terdeteksi secara langsung ya tidak perlu ada autentikasi langsung tertambah atau muncul di OLT dan langsung bisa digunakan atau menggunakan autentikasi ya ada 2 macam menggunakan mark ataupun menggunakan sn sebenarnya cukup mudah ya teman-teman caranya mungkin bagi teman-teman yang awam saja yang mungkin belum tahu bagaimana caranya nah sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara menambahkan ONU atau ONT di OLT Hyoso baik teman-teman sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara menambahkan ONU ini kebetulan sudah saya buka untuk settingan ya ya atau web manajemen dari OLT Hyoso nah berarti untuk melakukan settingannya kita akan masuk ke menu OLT ya nantinya ya di OLT ini kan kita disini sudah ada OLT nya nah mungkin sebelumnya kita lihat dulu di bagian ONU di bagian ONU Manajemen nah disini ada ONU Overview tentunya ada 2 ya ada 2 PON ya 1 dan 2 ini saya perlihatkan ke teman-teman semua nah ini sudah ada masuk sekitar 13 ya 13 OLT dan untuk memperlihatkan ya settingan dari ONU OLT nya saya perlihatkan settingan dari OLT nya ini di Authentic ya jadi di menu OLT Authentic Mode ya Out Mode ini bisa diperlihatkan disini ya dipilih di OLT nya nah disini ada Out Mode Out Mode ini masih No Out ya No Authentication ya jadi karena disini masih No Authentication ini semua ONU yang masuk ke jaringan kita ini akan terdeksi dengan sendirinya dengan otomatis ya jadi ONU-ONU disini tidak perlu lagi menggunakan Authentic dia sudah masuk nah sekarang akan kita coba ya kita ganti ya di OLT Out Mode ini ya OLT Out Mode kemudian pilih di Song 1 ini kita ganti dengan misalkan menggunakan MAC atau SN ya kalau tidak salah yang bisa ini cuma 2 teman-teman ya kalau yang CTC MAC ini tidak bisa kita coba dulu yang pakai MAC yang pakai MAC kita config ya pilih config nah oke konfigurasi success ya ini sudah OTT KC menggunakan MAC kemudian lihat di ONU Management ya nah kita lihat di overview dulu deh ya nah kebetulan tadi ya ini mati mati 2 nih teman-teman ya bukan down tetapi disini statusnya Dini ya kebetulan saya sebelumnya menggunakan No Authentication jadi otomatis yang 2 ini pada saya tambahkan belum menggunakan Authentication yang ini kebetulan sudah pakai Authentication semua nih ya yang up-up ini berarti yang 2 ini harus kita lakukan setting ya supaya bisa up bagaimana caranya caranya adalah kita masuk ke ONU Out Mode ya jadi disini settingannya nih ya di ONU Out Mode ya pilih ONU Out Mode kemudian ini bisa kelihatan nih ada total 13 online 11 offline 2 ya padahal ini sebenarnya gak offline teman authenticationnya belum pas ya disini ya disini kita tinggal pilih aja nih yang 2 yang 12 dan 13 kan belum terbaca ya yang di Out Mode ini tinggal kita ganti dengan Pass ya Pass artinya Passport lah ya oke nah sukses otomatis ini akan masuk ya sudah menggunakan Pass oke satu dulu deh ya kita lihat di on overview nya sekarang lihat ya yang nomor 12 sekarang sudah up ya karena sudah menggunakan Authentic Meshed Authentic Asin Mode nya menggunakan Pass ya jadi cukup mudah ya teman-teman yang ini nanti tinggal sama ya nah terus ada lagi yang lain ya jadi kita coba aja gak apa-apa kita coba aja yang satunya lagi nih ya Authentic Mode itu ada lagi yang satunya menggunakan SN ya kita coba config aja gak apa-apa config oke sukses terus caranya gimana oh ini balik lagi ke mark ya saya refresh oh sudah sudah SN sudah SN jadi di refresh dulu oke kemudian kita lanjut ke autentikasi dari ONU nya kita bukan di SN ternyata ini masih up jadi gak ada masalah dengan yang lain ya teman-teman settingannya cuma begitu aja tinggal yang ini yang ini kita coba setting di ONU Out Mode sekali lagi di ONU Out Mode nah kita lagi masuk ke sini jadi tinggal satu yang offline yang bawah ini ada dua nanti yang bawah yang di PON2 nanti saya setting juga yang atas dulu tinggal satu ini caranya juga sama walaupun pakai mark juga tinggal kita Out Mode nya ganti ke PAS aja ya PAS aja seperti ini config nah sudah sukses kita lihat di sini nah sudah semua PAS ya jadi sekarang sudah offline yang offline 0 ya jadi di ONU Overview nya sekarang sudah up semua ya jadi teman-teman cukup mudah ya teman-teman untuk menambahkannya jadi tidak terlalu sulit ya oke jadi tinggal ini dua lagi nih ini ada dua lagi yang belum up ya ini masih oh ini down-down ini karena memang mati ya beda dengan yang Denny kalau Denny itu artinya di block ya nah ini tinggal satu lagi ya tinggal kita di Out Mode ya menentukannya di Out Mode ya bukan di Overview di Out Mode kemudian ke sini Undef nya Out Mode Undef nya kita ganti dengan PAS config lagi oke success nah sekarang sudah masuk semua ya jadi sekarang tidak sembarangan untuk ONU itu masuk ke OLD kita ya jadi harus kita lakukan seperti itu tadi ya ke ONU Out Mode kemudian tinggal pilih yang PON berapa ya jadi kan ketahuan disini yang offline ada berapa ya kalau ini yang satu offline ini memang down ya jaringannya memang mungkin dimatikan ya oke teman-teman itu ya cukup mudah ya bagaimana cara men-setting ini ya apa namanya menambahkan ONU ya baik menggunakan No Authentication Mode atau menggunakan Authentication Mode ya mode Authentication yang pakai modenya pakai jadi di OLD ya di OLD mode mau pakai SN mau pakai MAC itu sama saja caranya tinggal teman-teman terserah ya mau pakai MAC atau mau pakai SN oke kalau yang satu ini gak bisa teman-teman ya kita coba CTC MAC saya config coba ya oke sukses coba saya refresh jadi tetap SN jadi yang bukan kembali lagi ke No Out ya jadi untuk konfigurasi yang CTC MAC ini ini gak mau nih saya belum tahu ini maksudnya apa tapi disini kalau saya setting dia kembali ke No Authentication ya oke jadi itu ya bagaimana setting untuk OLT ya Authentication Mode untuk OLT ya jadi supaya ONU itu tidak sembarangan masuk ya mau pakai MAC mau pakai SN ya silahkan ya kalau pakai MAC seperti ini ya nanti tinggal dicari di bagian ONU Out Mode baik teman-teman semua itu tadi sudah saya tunjukkan bagaimana cara menambahkan ONU ya atau ONT ke OLT Hyoso baik dengan cara yang tidak menggunakan autentikasi ataupun yang menggunakan autentikasi terserah teman-teman semua ingin menggunakan yang mana yang menurut teman-teman semua itu mudah untuk diaplikasikan oke jangan lupa untuk yang baru bergabung silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang saya upload dan jangan lupa silahkan like comment and share jika video ini bermanfaat dan yang di-request silahkan tinggalkan di kolom komentar kalau bisa saya buatkan anda akan saya buatkan videonya oke berjumpa lagi di next video selamat menikmati terima kasih